Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Terjadinya kiamat serta berakhirnya dunia ini, memang tidak ada yang mampu memrediksi Berbagai ramalan mengenai hari yang menakutkan itu juga belum ada yang terwujud Nah Pren, untuk persiapan ini beberapa negara maju sudah bersiap dan membangun fasilitas untuk perlindungan diri Dengan teknologi canggih, mereka mendirikan banker-banker lengkap dengan segala jenis pemenuh kebutuhan hidup Untuk puluhan tahun mendatang Kira-kira Pren, seperti apa keadaan dan penampakan banker-banker penjelamat ini? Oke Pren, langsung saja simak videonya, namun sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Yang pertama, Desa Bougarache, Perancis yang dijuluki tempat suci Berbeda dari negara lain, dengan teknologi super canggih, tempat perlindungan kiamat kali ini hanyalah sebuah desa namanya Bougarache Desa Bougarache yang terletak di barat daya Perancis ini disebut-sebut sebagai salah satu dari dua tempat yang terhindar dari kehancuran kiamat Pasalnya, disana terdapat sebuah pegunungan gunung Bougarache yang dikenal dengan wilayah suci dan dihuni oleh makhluk asing Wah, ngeri sekali ya Pren Nah Pren, desa dengan penduduk 200 orang ini membludak ketika isu kiamat 2012 suku Maya berhembus Karena hal tersebut juga, pihak pemerintah Perancis harus turun tangan memblok akses desa tersebut Semua wartawan, wisatawan, dan ribuan orang yang ingin melihat gunung Bougarache dilarang untuk memasuki area pegunungan Yang kedua, bunker di atas perbukitan New South Wales, Australia Isu ramalan akan datangnya hari kiamat pada 21 Desember 2012 oleh suku Maya Telah membuat semua orang resah Selain Amerika yang sudah punya persiapan penuh, negeri Kanguru juga tak mau kalah Sekelompok orang yang tak mau disebut namanya Telah merealisasikan sebuah tempat yang digadang bisa menyelamatkan diri mereka saat dunia luluh lantak Berlokasi di bukit Tenterfield, New South Wales Bunker ini disewakan seharga 67 juta rupiah per kamar Bagi siapa saja yang ingin memasukinya Layaknya bunker Amerika, fasilitas yang mereka tawarkan juga tak karah mewah, Frank Salah satu harapan mereka, mungkin dengan kenyaman tersebut Semua orang akan lupa jika mereka di tengah ambang kematian Namun, kenyataannya bahwa kiamat tidak terjadi pada tahun 2012 Membuat bunker ini tak ada kabar dan terbengkalai Yang ketiga, Parlington, kota bawah tanah di Walshark, Inggris Pada masa silam, perang dingin pernah pecah di Inggris Namun, keluarga kerajaan bisa selamat berkat bunker yang diculuki sebagai kota bawah tanah Bangunan dengan dalam 100 kaki di bawah permukaan tanah ini Dijadikan tempat prioritas untuk melindungi keluarga kerajaan dari berbagai serangan Termasuk bom nuklir Dengan daya tampung 4.000 orang, bunker ini bisa dijadikan tempat bersembunyi Termasuk ketika dunia kiamat, Frank Nah, mungkin agak sedikit lucu ya Bangunan ini dilengkapi dengan fasilitas memadai Mulai dari rumah sakit, peta, buku-buku, serta berbagai peralatan kantor dan rumah tangga Namun, sejak ditinggalkan pada tahun 90-an Plus isu kiamat yang akan pernah terjadi Bangunan ini terbengkalai dan tak terurus Yang keempat, Opidum Rumah perlindungan mewah di Republik Ceko Kehancuran dunia yang akan terjadi membuat seorang miliader di Ceko tergerak hatinya Membangun sebuah rumah perlindungan yang bisa diunis seandainya mereka harus meninggalkan rumah yang asli Disebut dengan nama The Opidum Banker raksasa ini dibangun berada 30 ribu meter persegi di bawah tanah Dengan luas 323 ribu kaki persegi Berdiri sejak tahun 1984 Sebagai rumah perlindungan Opidum sangat strategis Bangunan ini brand terletak di pedesaan terpencil dekat Praha, Eropa Tengah Dan bisa dicapai selama 2 jam dari Moskow, London Atau menggunakan jet pribadi Banker ini menjadi tempat terlengkap yang pernah ada di dunia Dengan fasilitas lebih hotel bintang 5 Wow, luar biasa ya Selain itu, ada juga lapangan helipad untuk jet pribadi Fitur teknologi canggih lain yang layaknya film Serta segala kebutuhan yang tak akan habis selama 10 tahun Wow, neri sekali ya brand Dan yang terakhir brand Ada bekas banker militer Yang disulap menjadi rumah perlindungan anti-kiamat di Amerika Serikat Sebagai negara adik kuasa Amerika dikenal dengan kekuatan militer Serta kecanggihan teknologi nomor wahid di dunia Dalam persiapan menghadapi kehancuran dunia Tak tanggung-tanggung Amerika sudah mempersiapkan banker tahan terhadap segala jenis serangan Terletak di South Dakota Banker bekas Angkatan Darat Amerika Serikat ini Dibangun di atas lahan 23 km persegi Dengan 557 ruangan Di setiap ruangan bisa menampung 10 hingga 20 orang Wow, luas sekali ya brand Soal ketahanan terhadap serangan Banker ini kuat menahan hingga ledakan setara 500.000 ton TNT Bahkan serangan seperti asteroid, virus mematikan, tsunami Tak akan bisa menembus dinding bajanya Fasilitas di dalam banker juga sudah dirancang sedemikian lengkap Menyaingi Hotel Bintang 5 Namun dengan kekuatan yang super canggih Banker ini pastinya hanya bisa dipeli oleh mereka yang punya kekayaan abadi Wah, kira-kira kalian bisa membelinya apa nggak brand? Jika kita tinjau dari sisi spiritual Bukankah semua akan hancur dan kita tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi Fakta bahwa negara maju tersebut berlomba dan mempercayai adanya tempat perlindungan ketika bumi hancur Sebenarnya cukup lucu ya brand Bagaimana tidak mereka harus menghabiskan uang triliunan rupiah Hanya untuk membangun sebuah banker yang tidak tahu kapan bisa digunakan Lebih bijak jika kita mempersiapkan ibadah Serta berbuat kebaikan sebanyak mungkin untuk menghadapi hari kehancuran Oke brand, sekian dan terima kasih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat untuk kalian See you next time, bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!